Intro Nikita Mirzani batal ditahan di Polesta Serang Kota Kabit Kumas Polda, Banten, Kombes Pol Sinto, Silitonga menyampaikan informasi terkait permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, pahmi-pahmi dalam permohonan penangguhan penahanannya, pahmi mengajukan status Nikita Mirzani sebagai ibu yang harus menjaga ketiga anaknya di rumah dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM, ibu NM harus mendampingi tiga orang anaknya maka penyidik saat reskrim Polestra Serang Kota mengakomodir permohonan untuk ibu NM tidak dilakukan penahanan kata Sinto dalam jumpa pes yang disiarkan langsung dari Kumas Polda, Banten dengan demikian Nikita Mirzani diperbolehkan untuk pulang ke rumah dan menemui ketiga anaknya namun Nikita Mirzani tetap harus melakukan wajib lapor dan bersikap operatif terhadap proses penyidikan kasus ini malam ini terhadap tersangka ibu NM dapat dipersilakan untuk kembali ke rumah dan meninggalkan ruangan penyidikan namun demikian konteksnya sesuai dengan SOP penyidikan terhadap status tersangka maka kami menyampaikan kepada ibu NM untuk mengikuti wajib lapor secara rutin kepada penyidik kata Sinto lebih lanjut sebagaimana diketahui sebelumnya Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus IT dan penyebaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra kasus berawal dari laporan Dito Mahendra terhadap Nikita Mirzani ke polis serang kota pada 16 Mei 2022 lalu polisian menyebut laporan itu terkait dengan unggahan Instagram story Nikita Mirzani laporan yang terintegrasi dengan nomor LP garing B garing 263 garing 5 garing 2002 garing SPKT dot C garing polis serang kota garing polda banten itu terkait kasus dugaan penyebaran nama baik nikita kita disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 JO pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 JO pasal 51 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau persitaan fitnah dengan tulisan sebagaimana pasal 311 KUHP terkait kasus ini Nikita Mirzani kemudian ditangkap pada Kamis kemarin yakni tanggal 21 bulan Juli 2022 Nikita Mirzani ditangkap saat tengah berada di sebuah mall kawasan Jakarta Selatan bersama anaknya Nikita Mirzani dijemput paksa oleh polisi karena dinilai tidak kooperatif selama pemeriksaan kasus yang dilaporkan Dito Mahendra dan tentunya ini kita dapat bernafas dengan lega dan bisa mengembar senyum atas kasusnya ini karena dia tidak ditahan bagaimana menurut kalian bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang show selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye selamat menikmati